Pertama kita bikin isian untuk bahannya ada satu bungkus keju oles satu bungkus susu kental manis dan 20 gram gula pasir yang sudah di blender kalau teman-teman suka manis boleh ditambah aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kemudian tambahkan 1 sendok teh munjung tepung maizena dan 100 ml susu cair aduk lagi sampai rata kalau sudah rata betul sekarang kita masak siapkan teflon anti lengket masak sampai adonannya mengental jangan lupa sambil terus diaduk dan gunakan api kecil saja kalau sudah mengental seperti ini kita biarkan sebentar sampai meletup-letup sampai meletup-letup seperti ini ya matikan apinya kita angkat tuangkan ke dalam mangkok kemudian tutup dengan plastik pastikan plastiknya sampai menempel dengan adonan biarkan sampai dingin berikutnya kita bikin adonan kulit untuk bahannya selanjutnya ada 125 gram tepung beras ketan putih 25 gram tepung maizena 1 bungkus vanili bubuk 1.4 sendok teh garam 30 gram gula pasir 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml 100 ml air dan 3 sendok makan minyak goreng aduk sampai tercampur rata sampai benar-benar tercampur rata dan halus seperti ini ya kalau mau lebih cepat bisa dikocok dengan mixer kemudian adonan mau saya bagi jadi tiga warna untuk warnanya saya gunakan merah kuning hijau biar seperti pelangi siap dikukus ini saya menggunakan mangkok tahan panas ya bisa juga menggunakan wadah aluminium atau wadah plastik yang tahan panas kukus selama 20 menit dengan api sedang sudah 20 menit matikan apinya kita angkat kalau adonannya sudah dingin kita uwul-uwul sebentar supaya tambah kalis untuk taburannya saya sudah menyiapkan tepung beras putih yang disangrai atau bisa juga menggunakan tepung maizena yang disangrai ya kalau sudah mulus sekali seperti ini sudah cukup untuk menyiapkan untuknya supaya lebih mudah saya gunakan cetakan puding atau cup puding kemudian ini dia hasilnya sekarang kita icip-icip ini cuy banget jadi ini untuk isiannya bisa dijadikan untuk isian roti isian bakpia atau isian kuesos mantap 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 cukup sekian video pembuatan mochi isi keju kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa dukung channel Dapur Berbagi Ilmu dengan cara klik subscribe like komen dan share selamat mencoba bye-bye bye-bye selamat mencoba